Aku kembali, ya mungkin kata itulah yang cocok mengembarkan suasana kembalinya Ao Kirigakure Kita telah melihat episode terbaru ini di bagian endingnya Siapa sangka kemunculan Ao menemui Bugino secara langsung Bahkan terjadi percakapan antara mereka berdua Ao Kirigakure muncul bersamaan saat Konoha sedang memperingati hari dimana Pahlawan Perang Shinobi keempat pada berguguran Dan disana tidak terkecuali Narasikamaru Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV Nah kali ini kita akan membahas mengenai kembalinya Pria penting, peringatan peristiwa masa lalu, dan kara Kisah Boruto kemarin sebagian besar memang mengisahkan tentang uji coba sensor pelindung desa Menggunakan bantuan Sense Ninja Dan klannya menaka bertugas mengecek akan hal ini Dibantu dengan para korban sebagai uji coba Yang menarik perhatian kita disini adalah perkataan Sai Dimana alasan Ino sangat tertarik Dan menjadi ketua tipe sensor Konoha Ya ini semua karena kakek Inojin Inoichi-san adalah ninja yang hebat Dia selalu bisa membaca keadaan Bahkan meski dia tahu bahwa dia akan mati sekalipun Dia tetap melakukan tugasnya sampai akhir Demi teman-temannya Ya memang benar Inoichi sampai saat ini adalah Shinobi Yamanaka terbaik Di arah Inoichi memang lahir para Shinobi Yamanaka elit seperti Santa Yamanaka dan juga Fu Yamanaka Tapi menariknya adalah ending episode 1 ini yang akan digambarkan jelas pada 178 nanti Musik yang sangat dalam dan gelap mengiringi kembalinya Aokinigakure Ah tidak Aosiao terkara Hari upacara yang sebentar lagi berlangsung Para Shinobi mengingat kembali ayah mereka yang telah gugur Dan Mugino sendiri tepat di tempat tersebut Sambil di belakangnya ia kedatangan tamu penting Aokin Ya kisah mendatang memang sangat penting dan pasti tertarik menantikannya Dimulai pembukaan dari keluarga Nara Disana terjadi percakapan antara Temari dan Shikamaru Yang terlihat mengenang para korban perang besar ninja keempat Ini memang wajar pelatar Shikamaru Karena salah satu orang penting yang gugur dalam peristiwa tersebut Adalah Shikakunara Yah ayah dari Shikamaru sendiri Dan saat ini ia sebagai salah satu orang terpenting desa Shikamaru Tentu sudah menepati perkataan ayahnya Bahkan dahulu ketika Shikaku pergi Ia sempat memberikan kalimat terakhirnya seperti ini Mulai sekarang ini kau harus segera ambil alih tempat ini Shikamaru Kalimat yang terdengar sangat serius dari orang paling jenius di markas besar saat itu Kita bahkan telah membahasnya di video sebelumnya kemarin soal hebatnya Shikaku ini Nah dalam ending tersebut Diperlihatkan bahwa Shikamaru sendiri sangat muram wajahnya Bahkan ia hanya mengucapkan beberapa kalimat yang diperhatikan putranya Shikadai Salah satu yang menjadi pertanyaan Shikamaru adalah Apakah ayahnya mempercayakan segalanya kepada dirinya Hanya untuk menjaga moral Dan akan ada masa dimana dia juga harus meninggalkan itu semua Dan mempercayakan segalanya kepada para penerusnya Hmm Jadi semakin tambah dalam episode terbaru nanti Nah bagian pentingnya dalam alur ini adalah Ao Kirigakure Ya kedatangan Ao diperlihatkan dengan tampilan baru dan ia sudah terlihat tua Ao Kirigakure memegang peran kunci dalam alur wadah ini Dirinya akhirnya dimunculkan full di episode mendatang Dengan kedatangannya diperingat momen menggugurnya para pelawan perang Shinobi Ao akan muncul di belakang Mugino saat itu Seperti yang kita tahu Ao adalah orang yang berada dalam markas besar aliansi saat itu Bahkan ia adalah ketua dari tim mata-mata Shinobi Ninja tipe sensor ini terkenal sangat ahli dalam mendeteksi chakra Saat itu markas memang menjadi pusat dari tembakan bom Jubi secara langsung Dan meledak seketika itu juga Yang semua orang pertanyakan dari pria satu ini adalah bagaimana cara dia bisa selamat Karena sampai saat ini pun belum ada jawaban resminya Dan pasti ini adalah momen yang paling pas jika tragedi itu digungkapkan dalam animenya langsung Ao diperlihatkan berjalan dan berbicara dengan Mugino Kita juga penasaran harusnya Mugino tahu siapa itu Ao Dan dia akan terkejut karena jika dilihat dari usia sekarang Baik Mugino dan si kamar umurnya sepantaran Dan saat kecil pun ia mesti sudah tahu salah satu ninja terbaik Kirigakure bernama Ao Apakah Ao akan memberitahu bagaimana gambaran yang terjadi dalam markas besar kala itu kepada Mugino Dan bagaimana caranya ia bisa selamat dalam ending tersebut Telah diperlihatkan bagaimana kondisi Ao saat ini Ia terlihat menggunakan kaki dan tangan yang sudah diganti dengan sense ninja Ao memang terlihat sangat baik-baik saja Dan penutup biakugannya juga sudah dilindungi benda yang berbeda Telah banyak yang berubah dari tampilan Ao Tapi apakah benar Ao masih punya biakugan? Hmm kita tunggu saja kalau soal ini Jika sedikit berasumsi kami pikir masih Karena dahulu yang bisa melepas segel biakugannya Hanyalah Mizukage dan Anbu Kirigakure Nah ngomongin soal Mizukage ada yang menarik nih Jika sebelumnya sudah terungkap gambaran jalan ceritanya Dimana saat upacara peringatan tersebut Apa yang dipikirkan Shikamaru dan Ino Yamanaka tentang mereka yang telah gugur Dia akan sangat khidmat Namun disitu nanti salah satu orang terpenting Mizukage juga datang Ini bukan Ao loh ya Tapi mungkin salah satu Ajo dan Mizukage Chojuro Yang datang dalam peringatan tersebut Jika adanya utusan Shinobi Kirigakure langsung dan sempat ia bisa ketemu Ao Wah pasti heboh desa tersebut Karena siapa sangka Salah satu Shinobi terbaik mereka masih hidup dan sekarang tiba ke Konoha Tapi apakah Ao tidak terdeteksi cakra barunya? Atau memang dalam taman makam pahlawan itu siapa saja boleh berkunjung untuk mengenal kerabat atau para pahlawan mereka? Kami pikir dari sedikit hal ini saja Akan ada dua gambaran besar yang akan tampil Ao Kirigakurei dan tentunya Shikaku Nara Melalui ingatan putranya Shikamaru Untuk Shikaku memang yang paling bisa diceritakan lebih panjang Dia adalah mantan pemimpin Tokubotsu no Jonin Yang melahirkan ninja-ninja hebat Shikaku juga seorang otak Di balik aliansi Shinobi masa itu Kami pikir Boruto episode 178 yang mengisahkan soal pungguh ayah kami itu merupakan singkat cerita soal Shikamaru Entah untuk mengenani atau ia ingat sesuatu tentang Shikaku Atau bahkan Inoichi yang Ino ingat nanti Untuk Shikamaru ia memang memiliki kedekatan dengan ayahnya Orang yang sejak kecil tidak pernah menyuruh Shikamaru menjauhi Naruto Dan selalu memberikan pandangan soal strategi melalui permainan Shogi Kita kemarin telah membahas betapa cerdas dan hebatnya ayah dari Shikamaru ini Sebagai orang pertama yang memecahkan hal penting Tentang Naruto dan Kurama harus mentransfer cakra ke tiap Shinobi Ini semua rencana Shikaku Dan di saat genting sekalipun Shikaku masih bisa berpikir jernih Dan meninggalkan taktik untuk Kakashi Ada sesuatu yang saat terakhir ia ingin pastikan kepada Kakashi Dimana setelah mendapatkan informasi dari pertempuran tersebut Setelah Kakashi bisa keluar masuk dengan Kamui saat melawan Obito Serta menarik tubuh Hachibi yang sangat besar Kakashi ini menerima cakra dari Kyuubi Yang Shikaku tanyakan Seberapa besar perbedaannya dibandingkan Kamui Yang biasanya kau pakai tanpa cakra dari Kyuubi Lalu Kakashi mengatakan Kekuatannya bertambah 3 kali lipat Aku bahkan tidak bisa menarik Atau mengeluarkan benda yang sangat besar setiap saat sebelumnya Shikaku bisa langsung menyimpulkan Jika sebenarnya cakra Kyuubi ini berguna bagi semua Shinobi Untuk mempertahankan diri Lalu pada akhirnya ia menyuruh Kyuubi untuk menggunakan transfer cakra Inilah pertama kalinya Kurama juga sangat terkejut Narasi Shinobi itu Dia benar-benar bisa menganalisa kemampuan penyebaran cakraku Dengan sangat tepat Lalu Naruto membagi dan menyebarkan cakra Kyuubi Ke semua aliansi Jadi Shikaku Nara adalah orang pertama Yang memberikan ide brilian kepada Naruto Kurama Setelah hanya mendengar cerita dari Kakashi Hmm Benar-benar pria yang jenius Dan pesan terakhir untuk putranya kala itu Kau harus mengambil alih tempat ini Shikamaru Nah itulah tadi pembahasan mengenai kembalinya pria penting peringatan peristiwa masa lalu dan kara Oh iya kita mau ngeboin juga nih Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan lain-lainnya Kalian bisa kunjungi official marketplace kami namanya Daftar Review TV Shop Nah ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee Dan untuk akun Instagramnya Kalian bisa kunjungi dengan nama Hanzomaru.id Nah ini untuk akun Instagramnya Dan bagi kalian yang yang custom case HP Mau desain anime atau produk apapun Kalian bisa kunjungi akun Instagramnya Dengan nama drtv.customcase Informasi selengkapnya kalian bisa cek disini Kalian bisa jabri disini Dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV Oke kita lanjut pembahasan Terima kasih telah menonton video kami Jangan lupa like dan subscribe Jika menurut kalian video kami bermanfaat Sampai bertemu di video selanjutnya And see you next time Bye-bye